Amalan yang paling dicintai, lihat ya Bagaimana hadis itu menerangkan bahwa 10 hari pada bulan Dhul Hijjah ini adalah Amal yang paling dicintai oleh Allah SWT Perhatikan kata-kata ahabul amal ini Tidak dikatakan paling banyak pahalanya Tetapi paling dicintai oleh Allah SWT Kata-kata dicintai faham sampeannya Sampean kalau satu beramal, beramal dengan amalan yang bisa membuat Allah cinta kepada kita Kira-kira sebagai hamba yang mengaku cinta Dikasih tau sama Allah, kamu mau dapet cinta saya? Iya, saya kasih kabar ya Bahwa 10 hari ini adalah amal perbuatan setiap seorang hamba itu bisa membuat saya cinta kepadanya Kira-kira bagaimana keadaan hamba tersebut? Setelah dapat kabar dari Rasul SAW bahwa ahabul amal ya Bahwa amal yang paling dicintai dari seluruh dunia ini adalah amal yang dilakukan seorang hamba dalam 10 hari Dhul Hijjah awalnya Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Ketika semua orang bergoyang hatinya mendapatkan kabar Isra dan Mi'raj Hanya satu orang ini yang tidak bergoyang Kalau sudah Rasulullah berkata maka dia benar Kita ini berapa banyak mendengarkan hadis-hadis dan ayat Al-Quran Tetapi kita selalu mentakwilkannya dengan pikiran-pikiran kita Kenapa kita tidak menjadi seperti perkata apa yang dikatakan Sayyidina Abu Bakar? Kalau sudah Rasulullah bilang berarti ben Contoh Rasulullah SAW menyamakan malam-malam yang mulia ini seperti malam Laylatul Qadar dalam hadis yang sandatnya sohi Bagaimana reaksi kita? Biasa? Yaitulah keadaan iman kita Dikabarkan sama Rasulullah Bahwa malam-malam dalam 10 hari awal Dhul Hijjah ini Seperti malam Laylatul Qadar Reaksi kita seperti apa? Biasa? Itulah keadaan keimanan kita Coba bayangkan ketika Sayyidina Abu Bakar mendapatkan kabar seperti ini Kira-kira apa yang dilakukan? Santai? Jalan-jalan? Dan lain sebagainya Hadiah dari Allah SWT untuk kita Terlalu sombong untuk tidak kita terima Hadiah yang besar dari Allah SWT Sampai diberikan sifat Bahwa Orang yang beramal Ahabul A'mal Amalan yang paling dicintai Lihat ya Bagaimana hadis itu menerangkan bahwa 10 hari pada bulan Dhul Hijjah ini adalah Amal yang paling dicintai oleh Allah SWT Perhatikan kata-kata Ahabul A'mal ini Tidak dikatakan paling banyak pahalanya Tetapi paling dicintai oleh Allah SWT Kata-kata dicintai faham sampeannya Sampean kalau satu beramal beramal dengan amalan yang bisa membuat Allah cinta kepada kita Kira-kira sebagai hamba yang mengaku cinta Dikasih tahu sama Allah Kamu mau dapat cinta saya? Iya Saya kasih kabar ya Bahwa 10 hari ini adalah Amal perbuatan setiap seorang hamba itu bisa membuat saya cinta kepadanya Kira-kira bagaimana keadaan hamba tersebut? Setelah dapat kabar dari Rasul SAW Bahwa Ahabul A'mal ya Bahwa amal yang paling dicintai dari seluruh dunia ini Adalah amal yang dilakukan seorang hamba dalam 10 hari Dhul Hijjah awal ini Ada orang yang biasa saja dengarkan ceramanya Biasa pulang-pulang kayak tidak dengarkan apa-apa Setiap tahun ceramanya ini saja katanya Eh sampean dengarkannya pakai kuping bagaimana? Mohon maaf ya agak keras ngomongnya ini ya Dengarnya Ahabul A'mal ini bagaimana gerakan sampaian ketika mendengarkan ini Ini ucapan terucap dari lesan suci Rasulullah SAW Sampai amalan yang paling dicintai jihad di jalan Allah Walal jihad visabilillah ya Rasulullah Walal jihad visabilillah Tidak sama walaupun jihad di jalan Allah Dengan orang yang beramal soleh pada hari-hari yang mulia ini Seorang laki-laki yang keluar dengan jiwanya Dengan hartanya tidak kembali dengan apa-apanya Maksudnya meninggal di jalan Allah Mengorbankan jiwa dan hartanya habis semuanya di jalan Allah Yang seperti ini menyamai bukan lebih unggul Menyamai bukan lebih unggul Dapat kabar seperti ini bagaimana gerakan hati kita ini? Dikasih kabar ini amalan yang paling dicintai Tidak mengatakan paling banyak pahalanya Mungkin hari-hari yang lain bisa lebih banyak pahalanya Tetapi paling dicintai tidak mungkin Karena ini sudah kabarnya dari Rasulullah SAW Makanya kan iman itu perlu digerakkan Telinga itu perlu dipasang ketika mendengarkan Kola Rasulullah SAW Lihat-lihat kabar apa yang datangnya dari Rasulullah SAW Harus orang mu'min itu mempunyai telinga yang wa'i Wata'iyaha udhunun wa'iyah Katanya Allah Paham orang-orang yang diberikan telinga yang mempunyai kepahaman Tidak semua telinga yang mendengar itu paham Dengan apa yang di ucapkan orang-orang yang dia dengarkan Dada semua orang Bahkan kata Rasulullah SAW Rubba muballagin aw'amina sami Kata Rasulullah SAW Berapa banyak orang yang disampaikan Itu lebih paham daripada orang yang mendengar langsung Dari Rasulullah SAW Jadi contohnya sampean mendengarkan dari saya Sampean mendengar Menyampaikan kepada orang lain Apa yang saya sampaikan Bisa jadi orang yang mendengarkan dari sampean Lebih paham dengan perkataan saya Daripada sampean Yang mendengarkan langsung dari saya Misalnya ini Makanya kata Rasulullah Beberapa banyak orang Yang mendengarkan dari kalian Itu lebih paham daripada kalian Yang mendengarkan dari saya Kata Rasulullah SAW Karena tidak semua telinga itu wa'i Tinggal berlalu berapa hari ini sudah Hari Sabtu niatnya puasa Aroh Rugi sampean Rugi sampean kalau banyak tidur pada hari-hari yang mulia ini Faham ya Ayo dibangkitkan semangatnya semuanya Jangan dituruti hawa nafsunya itu Ini kabar dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kita ini Cuma berharap ada satu amalan yang diterima sama Allah SWT Yang dengan amal itu Kita ini menjadi berhak Untuk menyasuk ke dalam surganya Allah SWT Allah tidak perlu banyak semua amal kita Cukup satu amal saja Kalau diterima sama Allah Cukup sebagai tiket sampean masuk surganya Allah SWT Cukup Ya di hari-hari ini kita cari amal supaya diterima Coba lakukan karena ihlas Karena Allah SWT Jangan ada tendensi yang lainnya Kalau mau korban Korban Tetesan pertama dari darah korban Yang kita korbankan itu gugur semua dosa-dosa kita Mau dihargai berapa dosa gugur ini Dua juta, tiga juta Dosa sampean kata Rasulullah gugur ketika darah itu menetes Dihargai berapa? Tiga juta Dosa kita yang banyak ini Sesuai Jangan masuk musolah kami Orang-orang yang mampu untuk berkorban Sedangkan dia tidak berkorban Kata Rasulullah SAW Maksudnya apa? Tidak diterima jadi tamunya Rasulullah SAW Dia mampu dan dia tidak mengeluar Lain kalau tidak mampu tidak ada omongan pak Setiap tahun ya Bibi Kenapa kalau disini? Rugi sampean Atau sampean setiap hari kan memperbaharui dosanya Kenapa sampean kapok untuk menghilangkan dosanya Yang seimbang Jangan kalau berbuat baik diingat-ingat Kalau maksiat sampai tidak ingat-ingat Terbalik sampean Harusnya Kalau maksiat itu diingat terus Kalau baik jangan diingati Kalau kita tidak capek untuk bermaksiat Jangan capek untuk berbuat taat Sampai kita lihat bagaimana taat itu bisa mengalahkan maksiat yang kita lakukan Sehingga kita berubah menjadi orang yang lebih baik daripada yang dahulu Ikuti kejelekan yang kita lakukan dengan kebaikan Kecuali kalau sampean tidak melakukan kejelekan lagi Silahkan sampean moda kurban Moda apa Tetapi kalau masih merasa ada kemampuan dan dosanya masih banyak Dan uang itu ada lebih daripada Apa namanya yang dia butuhkan untuk kehidupan sehariannya Kurban pak Saya tidak ngomong dengan orang yang pas-pasan Kalau ada rezeki lebih Malu pak Iya Faham ya Eman-eman Dosa gugur ini sampean hargi berapa dengan uang Berapa Dua juta Beli gambing Kalau seandainya bisa menghapus dosa itu kabar dari Rasul SAW Kambingnya mungkin mahal Tapi kalau gugurnya dosa kita dengan harga segitu itu Murah demi Allah Murah Faham ya Murah Jangan dianggap mahal Murah Semoga diberikan kepahaman oleh Allah SWT Yang semangat ya Dan ini adalah emasnya ini Tiga hari ini Tarwiyah Arofah Yaumun Nahar Tiga hari yang mulia ini Jangan loyuh Yang semangat Ya Jangan semangat Tidak apa-apa sudah mau dibilang lia Tidak apa-apa Mau dibilang apa ini Terus baca wiritan dan lain sebagainya Terserah Jangan didengarkan omongan orang Teruslah wiritan Sampai orang bilang Kalau kamu ini gila Tidak apa-apa Sampai orang bilang gila Berarti kau sukses wiritannya Ya Sampai dibilang Kalau kau ini gi Gila Tidak apa-apa Wiritanlah terus Jangan dengerkan omongannya orang Tidak mari-mari orang Kalau ngomongkan ini Tidak ada baiknya orang Tidak ada betulnya orang Sebiarkan sudah Ketika mereka bangga dengan maksiatnya Kita bangga dengan toat kita Yang penting dijaga hatinya Jangan sampai punya Keinginan macam-macam Kecuali ikhlas Karena ol Setelah itu Ya Da'innas Ya'kulu Nama'abada Ya Biarkan orang-orang Ngomongkan yang tampak Di mata mereka Sudah ada urusan Mereka tidak tahu Dengan hati kita semuanya Paham ya Semoga jadi ilmu yang bermanfaat ya Tambah semangat kita ini ya Di dalam taat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kita minta Semoga kita dijaga Dari semua maksiat-maksiat ya Baik yang kecil Ataupun yang besar Yang dohir Ataupun yang batin Baik yang dilakukan mata Atau lidah kita Atau kemaluan kita Atau hati kita Semoga semua maksiat-maksiat ini Dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ala hadihini al-fatihah